Untuk menjaga penyebaran COVID-19 pasca ditemukannya 56 warga yang terkonfirmasi positif terpapar dari kluster Tarawid di Masjid Istiqomah, Pemerintah Desa Sidokerto Kabupaten Pati, Jawa Tengah memutuskan untuk menutup akses keluar masuk perumahan RSS Sidokerto. Penutupan ini rencananya akan dilakukan selama 14 hari. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar warga di 3 RT perum RSS Sidokerto sedang melakukan isolasi mandiri. Dari 56 warga yang dinyatakan positif COVID-19, paling banyak terdapat di RT 10 dan 12, dan sisanya berada di RT 7. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan makanan seri-seri, pemerintah desa menyiapkan posko bantuan bagi warga yang terdampak. Tidak hanya dari pemerintah, warga sekitar juga banyak yang datang untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Saat ini saya rasa pemerintahnya tidak terkendali, karena lingkungan kami juga untuk sementara batasi kegiatan masyarakatnya yang tidak berkepentingan, tidak boleh menyayangi area tanah itu pun dengan aktivitas luar. Jika tidak penting, maka diharapkan untuk tidak beraktivitas luar. Untuk bantuan ini, yang pertama bantuan dari masyarakat sekitar maupun dari warga kami yang tidak terdampak, seperti halangan buku tombol, jadi kita saling membantu warga yang tidak terdampak. Selain melakukan pembatasan kegiatan dengan menutup akses keluar masuk perum RSS Sidokerto, pemerintah juga melakukan proses sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di masjid dan rumah warga. Iwan Miftahuddin, Kumpas TV, Pati, Jawa Teng.